Intro Langsung saja kita masukin Yalah di apartai perbaikan peringkat Di kelas flyweight 56,7kg Kami langsung perkenalkan kepada anda Kedua fighters yang akan segera bertarung Dari sudut diri, solo fighter Kelahiran Pono Rogo, Jawa Timur Dengan usia 20 tahun tinggi Benar 163 cm Dengan disiplin MMA dan juga Jiu Jitsu Ini berpengar partai debutnya Di acara One Ride Pono Tromhan Akademi Please welcome Sino Ano Kutun Awadhani Serangan lawannya bertarung Dari sudut merah, solo fighter Kelahiran Tondano, usia 33 tahun Dengan tinggi, badan 162 cm Dengan disiplin Jiu Jitsu Rekor bersarung Satu kali menang, empat kali kalah Pono Trompa Tola, MMA Icon Gym Please welcome The Undertaker Armandu Sambarek Hei Juri satu, juri dua, juri tiga Dewan juri, timekeeper Winter ready, Winter ready Fight! Oke, langsung saja kita masuk ke bout pertama malam ini Flyweight 56,7 kg Di sudut biru Muhammad Buffon Masa ada percobaan takedown disini dari Muhammad Buffon ya Bu? Luar biasa Sepertinya dia-duanya masih sangat bersemangat sekali nih Bu Betul, dan kita melihat dari status kedua fighter memiliki background Jiu Jitsu Pastinya kita akan melihat Ini pertandingan ground fight ya? Dan sudah dibuktikan nih Bu Betul sekali Ya, baru lagi satu takedown Betul, tapi masih scramble Bu Posisinya Luar biasa Scramble lagi Tukar-tukaran posisi nih Bu Betul Bu Dan namun memiliki potensi yang buruk Karena kalau kita melihat posisi dari Armandu Dia hampir mengambil back nih Bu Betul, betul Hampir mengambil back Oh, sayang sekali Betul, tapi masih scramble Scramble yang sangat baik dari kedua fighter Well Background ini Jiu Jitsu Bu Ya, benar sekali Kita bisa melihat disini Masih scramble mencari posisi Di bawah ini Muhammad Gufron Berada di posisi butterfly Namun sudah pass guard nih Bu Dari Armando Armando terus Oh Scramble lagi Bu Upaya scramble yang dilakukan oleh M. Gufron Masih bisa ditahan oleh Armando ya Bu Betul Nah, Muhammad Gufron pastinya harus Mencoba untuk mencari celah Escape Apakah itu serimping Atau gitu Keluar dari posisi ini Karena dia Kalau dilihat Bu Sudah mulai dikontrol Sampai di Armando Nice Nah, ini masih scramble lagi Bu Berada di side control Mencoba untuk elbow Dari Armando Apakah yang bisa dilakukan Bu Dari Armando Ya, kalau tidak mau Armando harus Segera mengakhiri Apa pertarungan ini dengan Sampai Karena posisinya Sudah cukup Menguntungan Bu Analisanya sangat baik Bu Bisa lihat disini Armando juga mencoba mencari Americana Bu Tapi sayangnya Posisi tubuh dari Muhammad Gufron masih Masih benar Nah, ini mencari Americana lagi Di posisi Kosagatami Seperti itu Yang Gufron sudah tahu Bu Apa yang akan dilakukan oleh Armando Sehingga dia berupaya terus Untuk melakukan escape-escape Pastinya Bu Betul Sehingga sulit sekali Bagi Armando Untuk melancarkan koneksinya Pastinya Bu Kalau kita lihat dari ekspresi wajah Muhammad Gufron juga Sangat tenang ya Bu Iya, betul sekali Kedua fighter memiliki background judisu Sedang dibuktikan Di round pertama ini Dua menit pasu Dua bukulan Oh, escape Ke guard position Ini cukup berpaya Bu Betul, luar biasa Bu Escape yang sangat baik Mencoba ground and pound Masih guard retain Coba mencari posisi lagi Bu Mungkin bisa triangle Bu Di sini Ya, sangat mungkin bisa Mencari Mencari momen yang tepat Ini dia Oke Oh, disini harus berhati-hati Bu Karena Armando bisa terkena ambar Hampir terkena ambar Betul, dari posisi high guard Seperti ini Paling tidak bisa melakukan Armando Atau triangle Bu Betul Dan kalau kita lihat Kakinya sudah memiliki Percobaan armar Sedikit lagi Posisi yang berbahaya Untuk Armando Harus segera escape Dari posisi ini Bu Apa yang harus dilakukan Armando Bu Untuk escape Ya, paling-paling Yang sudah dilakukan Kembali ke posisi berdiri Rekafri yang sangat baik Dari Armando Kuat Bu Kuat sekali Armando Barusan Luar biasa Betul Masih strempel lagi Ini posisi yang menguntungkan Bu Untuk Muhammad Bufon Betul Beratnya sprawl Dan mungkin berat Ada peringatan dari Wasit Toma Untuk tidak memegang selana Iya, berpanggaran Betul Nah, ini Masih sama lagi Bu Kontrol yang sangat baik Bu Jadi, mau amat gopron ini Percobaan escape Itu tadi Percobaan escape Gulat tuh Bu Itu aktif sekali Iya, betul sekali Posisi berbalik Sekarang Yang bener-bener 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 Itu gulat banget Ini Betul Dan itu high-level teknik Iya, betul Itu high-level teknik Di sini Mencoba untuk Sweep Tapi saya posisinya Masih Malah kempes ya Bu Dan ini tangan langsung terisolasi Betul sekali Kalau dilihat Tangan dari Armando Ini langsung terisolasi Dan berbahaya Untuk adanya submission Iya, ini Full mount position Hampir triangle Bu Ini bisa triangle Sedikit lagi Sedikit lagi Sudah triangle position Kita lihat apakah bisa Apakah bisa eksekusi Masih set up Sudah triangle Bu Sudah mulai masuk Di sini tangannya Sudah mulai diambil Bu Nah, ini bisa eksekusi ambar Bu Di sini Dari posisi bawah Muhammad Bukrom Dapatkan posisi yang sangat baik Bu Ngaji Bagaimana menurut Bu Ngaji? Iya, betul sekali Ini saya pikir Masih mencari Setelah Bukan Memang-memang Dalam sebuah pertarungan Tidak seperti kelihatannya Betul Tekanan-tekanan Dari lawan pun Betul sekali Pressure bermain sangat penting Kita tahu apa yang kita lakukan Tapi ternyata Posisi Dan kondisi Pertarungan Tidak mengisi Dan itu Betul Bu Mencobong Boon 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 Namun masih berada Di posisi yang Hampir sama di sini Cukup berbahaya Cukup berbahaya Kita lihat Bu Apakah bisa Sekusian Tempat Tempat Ronde 1 Muhammad Gufron Singo Anom Luar biasa Ambar Sangat baik Kita melihat debutan kita Memperlihatkan skill judis Sunya Gampai Tengadang Sangat baik Betul sekali Muhammad Gufron Berlawan Armando Memanfaatan Momen yang luar biasa Betul Kita lihat di sini Ada slam Yang sangat baik Namun digunakan Digunakan momentunya Untuk diambil tangannya Ya itu dia Mungkin tidak kenehatan Di sini sudah ada posisi ambar Ini dia Sangat dalam Kalau kita lihat Dari ekspresinya Sudah sangat Kesekitan Betul sekali Langsung Ladies and gentlemen Wasid Soma Bapak ada 3 pertandingan Pada ronde pertama Menit keempat Beti keempat belas Dengan kemenangan Submission Menggunakan teknik Armboard Winner Tentu saja Dari Sode Piru Singo Anom Gufron Al-Wardani Al-Wardani Al-Wardani